Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjanji mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan dan beritanya seperti ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pengusutan secara tuntas tersebut terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kami bersama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan laga tersebut Listio menjelaskan pihak Kepolisian akan melakukan investigasi terkait peristiwa yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia Menurut dia, untuk tahap awal Tim Disaster Victim Investigation Mabes Polri sudah bekerja untuk memastikan data identitas korban Sejumlah langkah disiapkan, lanjut Kapolri saat ini, tim sedang mengumpulkan bukti-bukti rekaman CCTV untuk mengetahui secara lengkap apa yang terjadi di dalam stadion. Langkah-langkah saat ini sedang kita kumpulkan data-data di TKP CCTV untuk mengetahui secara lengkap dan tentunya Perkembangan akan secara jelas terang Listio Sikit Prabowo Sebelumnya, kericuan terjadi usai pertandingan antara Arema melawan Persebaya yang berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya Nah, itu pernyataan dari Jenderal Listio Sikit Prabowo terkait tragedi di Kanjuruan Dia bakal mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi tapi langkah-langkah pertama yang dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan investigasi terkait korban dan setelah itu baru mengumpulkan bukti-bukti rekaman CCTV terkait apa yang terjadi di Kanjuruan Didoakan semoga dan cepat selesai semua masalah-masalah yang terjadi di Kanjuruan dan keluarga korban selalu diberi ketabahan kekuatan dalam menjalani cobaan ini yang terbaik-baik untuk kedepannya dan berita selanjutnya datang dari Presiden Madura United terkait insiden di Kanjuruan dan beritanya seperti ini Presiden Klub Madura United, Aksanul Kosasi meminta semua pengurus PSSI untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk hormat terhadap korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malak hal itu disampaikan melalui halaman Twitter secara keseluruhan ada 4 poin yang disampaikan dan dia bilang seperti ini mungkin ada yang tak seberdapat dengan saya tapi inilah sikap saya sebagai Presiden Klub Madura United atas tragedi di Kanjuruan pernyataan pertama yakni hentikan kompetisi sampai ada statemen resmi FIFA pernyataan kedua PSSI wajib bertanggung jawab dan semua pengurus harus mundur sebagai respek terhadap korban dan keluarganya pernyataan ketiga tak perlu PSSI membuat tim ini itu serahkan saja kepada Kemenpora atau KONI selaku organ pemerintah lipatkan penegak hukum dan FIFA untuk membuat investigasi atau langkah yang diperlukan kenyataan keempat jangan melokalisir kesalahan di Malang bahwa yang salah seolah-olah pengurus pertandingan di Malang ini keputusan federasi nasional di bawah kendali federasi PSSI ini keputusan federasi nasional di bawah kendali federasi tragedi dunia sepak bola tegasnya sebelumnya diberitakan kabar terbaru angka korban mencapai 448 dengan rincian 125 korban tewas dan 224 orang luka-luka bagaimana disampaikan Menko PMK Muhajir Effendi nah itu pernyataan dari Presiden Madura United terkait insiden yang terjadi di Malang semoga ada jalan keluar semoga ada solusi terbaik bagi pesepak bola Indonesia terkait insiden yang terjadi di Kanjuruan doakan yang terbaik-baik untuk perspek ke depannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati